Nah, ini kotoran udang nih sahabatku Inilah yang disebut otak udang Jadi kalau sahabatku lagi ngomelin orang gitu kan Dasar otak udang gitu Karena otak udang itu berbeda dengan lemaknya udang Halo sahabatku, apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Kali ini aku mau masak balado udang ala restoran Padang pagi sore Jadi dia tuh simple banget, bumbunya juga gak banyak ya Masaknya juga super gampang Jadi sahabatku gak akan kerepotan kalau masak menu satu ini Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya Dan bagaimana cara memasaknya Bersama chef terabal-abal sedunia Semua sahabatku bisa memasak Dan berikut ini adalah bahan-bahannya Pertama-tama kita mau haluskan bumbunya Tinggal masukin aja ke dalam chopper Bawang merah Bawang putih Cabai rawit Cabai keriting Kita patahin dulu Supaya gampang putusnya Tinggal dimasukin aja Ini aku menggunakan chopper dari Adelife Tipenya 216 Sudah halus Ini super gampang ya sahabatku Kita mau pindahin ke mangkok dulu Bumbunya ini Segini aja bumbunya sahabatku Tuh ini Sedang ya halusnya Kelebihan chopper Adelife ini Dia potnya ini pakai kaca Sehingga dia nggak mudah murem Walaupun sudah lama digunakan Sekarang kita mau chop-chop tomat Sahabatku ini aku menggunakan pisau dari Adelife Ini keren banget loh Karena dia nggak ada sambungan Sehingga nggak mudah patah Dan pisau ini tajam banget Kalau kita beli satu set Kita mendapatkan berbagai jenis pisau Sudah lengkap dengan gunting dan batu asa Kita potong-potong kasar aja dulu Jadi tomatnya ini kita haluskan secara terpisah sahabatku Sudah halus Sekarang kita mau potong jeruk lemon Ya jeruk lemonnya jelek nih sahabatku Ini mah nggak ada airnya Dia kering Tuh ya Kita ganti aja deh Nah Buset Itu motor Nyaring banget Udah kayak traktor sawah Itu kenal potnya diapain ya sahabatku Ini bijinya kita keluarin dulu Kita pakai perasan jeruk lemonnya ini Sekitar 25 mili sampai 30 mili aja sahabatku Selanjutnya kita mau petik-petik daun jeruk Batang tengahnya kita buang Segini aja Nggak usah kebanyakan Sekarang kita mau kupas udangnya Jadi udangnya ini nggak aku buang kulitnya ya Hanya kupas kepalanya aja Jadi caranya tuh dipencet kepalanya Lalu disini nih ada bagian yang nggak keras Kita raba-raba aja Nah Ini adalah jerukannya sahabatku Ini harus dibuang Nah selebihnya Cukup kita potong kakinya aja agak pendek Supaya nggak terlalu banyak kaki udang gitu ya Dan punggungnya ini kita belah Nah seperti ini Sekalian kita keluarkan Ininya Kotoran punggungnya ini Seperti ini sahabatku Nah segini aja kita mengupasnya Jangan sampai dibuang kulitnya Supaya dia tetap cantik Nah ini kotoran udang nih sahabatku Inilah yang disebut otak udang Jadi kalau sahabatku lagi ngomelin orang gitu kan Dasar otak udang gitu Karena otak udang itu berbeda dengan Lemaknya udang Gitu loh Kalau lemaknya udang itu Ada kuning-kuning ini nih Ini lemaknya sahabatku Jadi banyak orang berpikir Yang kuning-kuning ini adalah kotoran udang Bukan ya sahabatku Yang kotoran tuh yang ini nih Tuh yang kuning-kuning ini Ini fatnya Lemaknya Ini gurih kalau digoreng Oh iya hampir lupa kasih tau Ini ekornya sudah saya tumpulkan ya Jadi dia udah gak membahayakan lagi Seperti ini Jadi pastikan ekornya pun Sudah dipotong Sekarang kita mau memasaknya Aku menggunakan wok dari Adelife Tipenya IL-32WK Ini cakep banget Ukurannya 32 cm Sudah dilapisi dengan marble design coating PFOE free Sehingga sangat aman untuk kesehatan Dilengkapi dengan tutup kaca Yang bisa diletakkan dengan posisi berdiri Dan juga bisa digantung Sehingga sangat hemat tempat Kita mau panaskan minyak Udangnya ini kita kasih sedikit garam Sedikit aja ya Dua cubit aja Lalu kita aduk-aduk Satunya mau kabur sahabatku Diaduk sampai rata Kemudian kita goreng udangnya Di minyak yang sangat panas Gorengnya jangan kelamaan ya Sahabatku Cukup sebentar aja Karena Kalau kelamaan digoreng Nanti dia bakal Mengkerut Dan keras Segini aja Ini sudah mateng Udangnya Kita mau angkat Kita mau angkat Ini ceritanya dicelupin beberapa detik saja ya sahabatku Nggak sampai satu menit Dalam minyak yang sangat panas Kita sisakan sedikit minyak Kita mau tumis bumbunya Masukkan daun jeruk Kemudian bumbu yang sudah dihaluskan Kita tumis sampai bumbunya mateng Sampai wangi banget Ini sudah wangi banget bumbunya Sekarang kita masukkan Tomat yang sudah dihaluskan Jadi tomatnya kita masukkan belakangannya Supaya bawang-bawangannya itu lebih harum Kemudian kita masak lagi Sampai tomatnya benar-benar mateng Kita masukkan Perasan jeruk lemon Kita tumis lagi Sampai tomatnya mateng banget Supaya nggak langu Dan nanti Warnanya jadi cakep Bumbunya sudah mateng banget Sekarang kita masukkan garam Micin Dan gula pasir Bagi sahabatku yang nggak mau pakai micin Boleh di skip Tapi kalau pakai micin sedikit Akan lebih gurih Sekarang kita masukkan udangnya Dan diaduk sampai rata Lihat sahabatku Ini simple banget masaknya Tapi ini rasanya beneran Nyus marko nyus Jos marko jos Tidak bisa dipungkiri Bisa ngabisin nasi tiga piring Ini sudah mateng Kita mau angkat Mau taruh di piring Warnanya cantik sekali Menggugah selera Udang balado Ala restoran Padang Pagi sore Iko rencak banah Sahabatku Sahabatku Seumpama Kalau sahabatku Lagi lapar banget Lewatin restoran Yang pajangan masakannya Kayak gini Pengen mampir nggak Ini cakep banget loh sahabatku Kita coba ya Kita ambil udangnya Lihat sahabatku Udangnya montok banget ya Kita mau makan Tuh Jadi kalau kulit udangnya Sudah kita belah Makannya jadi gampang sahabatku Tuh Dia langsung copot Tinggal kita makan deh Hap-hap pakai nasi Tuh Makan Ini mah sahabatku Speechless Beneran Nyus Marko Nyus Joss Marko Konyos Konyos Enak banget Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah Semoga sahabatku suka dengan resepnya Kalau suka kasih like Yang baru join Buruan subscribe Nyalakan belnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Aduh Ini mah diet aku rusak deh Gara-gara ini mah Sesungguh Sesungguhnya aku kan sudah berjanji ya Tidak mau makan nasi ya kan Tapi Kalau udah ada udang balado Seperti ini Bodoh amat lah Dietnya besok aja deh Haiya